Klik menu user, terus klik tambah data, masukkan namanya, misalnya abdillah, terus pilih jenis kelaminnya, terus level aksesnya, ada 3 pilihan, no akses berarti dia tidak bisa mengakses halaman ya. Nah kalau sendiriannya dia ingin menjadi seorang pengguna yang dapat menambahkan menu konten dan lainnya, maka kita pilih saja pengguna, terus isikan passwordnya. Edit, ya.